Intro GXP GXP Pasio Jumpa lagi di Pas Vlog Kema Podcast Pada kesempatan ini tentu kita Akan mendapat Seorang tamu yang luar biasa tentunya Tamu pada kesempatan ini Tamu dari Ibu Kota Kabupaten Siapa tamu yang akan kita Hadirkan untuk Pas Vlog Kema Pada kesempatan ini Kita akan hadirkan pada kesempatan ini Bersama Bapak The Owner Dari Radio Dermaga Selamat Berjumpa di Podcast Pas Vlog Kema ini Pak Sangat senang berjumpa di Kesempatan yang luar biasa Ini menjadi kesempatan yang pertama Pak Tidak menutup kemungkinan Untuk berikutnya Nanti kita akan mengundang Bapak lagi Untuk pembicaraan yang lainnya Oke dengan senang hati Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh Tentu para Pas Vlog Lovers Ingin mengenal Siapa yang menjadi tamu Di podcast Pas Vlog Kema Pada kesempatan ini Mungkin Bapak silahkan Memperkenalkan diri dulu Oke baik Terima kasih banyak Selamat jumpa Bersama semua Nama ini yang Pure nya Untuk hari ini Bukan spesial sih Tamu Biasa-biasa aja Nama saya Nama lengkapnya Mikael Nikodemus Bohot Mikael Nikodemus Bohot Ada tiga nama disitu Bohot nama kampungnya Nikodemus nama baptisnya Mikael nama krismanya Iya jadi three in one Kenapa saya memilih Nikodemus Karena waktu membaca kitab suci Mikodemus ini seorang ahli Diam-diam datang kepada Yesus Dengan bijak Datang malam-malam Saya pilih nama Nikodemus Kalau Yang dua nama lainnya Mikael itu Saya ingat nih Mikael ini kan Tentara bala tentara Salah satu dari ketiga malaikat Kalau Bohot memang kampung Artinya Beruang yang berani Maksudnya Yang berani tampil Dimana-mana Iya Siang dan malam pun Pasti berani tampil Jadi ini sesuai Sesuai dengan Sesuai dengan nama Dan juga sesuai dengan Apa yang ditekuni Pada saat sekarang Iya kebetulannya Ini lah barangkali Yang disebut dengan berkat Tuhan Iya Nama Kalau saya bilang Apalah arti sebuah nama Tapi bagi saya Nama sangat-sangat berarti juga Iya Luar biasa Jadi pas proklovers Pada kesempatan ini Kita Bersama tamu Nama lengkap Bapak Niko Demus Michael Bohon Sekarang Bapak Pak Niko ini Menjadi The owner Dari Radio Dermaga Iya Jadi berbicara tentang Radio Dermaga Ini pas proklovers Ini menjadi salah satu Saya pikir ya Satu-satunya radio Di Kabupaten Sekadau Dan sanggau juga Dan sanggau juga nih Oh sanggau juga ya Jadi Jadi Pada kesempatan ini Kita Sedang berbicara dengan The owner nya Nah Berbicara tentang Radio Dermaga Sekadau Pak Pas proklovers Tentu ingin mengetahui Radio ini Satu-satunya Di kabupaten Sekadau Kalau kita berbicara Dilingkup Kabupaten Wilayah kabupaten Sekadau Nah Tentu kita ingin mengetahui Sejak tahun berapa Itu radio Dermaga Itu mulai Mengudara Saya sendiri sebenarnya Di radio ini Mulai Walknya Terlibatnya Di tanggal Satu Juli Satu sembilan 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 Satu Juli Sembilan 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 Sudah 28 tahun 28 tahun Wah luar biasa Saya waktu itu meneruskan aja Jadi meneruskan radio Awalnya itu Namanya Radio Suara Dermagaria Persada Cakrawala Milik Kesupan Sanggau Sanggau Sekarang Menjadi radio Dermaga Dermaga itu ada sejarah khususnya Sampai 2020 Eh 2010 Kewada perubahan sedikit Di Kepemilikan saham Kemudian Saya mengundurkan diri Di Tahun 2020 Eh 2011 2011 Kita buat radio Baru Karena memang Waktu itu Semua radio AM itu harus ditutup Dan diganti baru Itu peraturan Dari Komimponya Waktu itu Saya ajukan Kepada Kesupan Sebagai pemilik Jadi Bermada respon Dan kebetulan Saya boleh memilih yang baru Saya pilih radio baru Yang namanya mirip-mirip Nah Dermaga Cuma Karena dulu ada radio Suara Dermaga Ria Persada Cekrawala Kadang-kadang orang menyebutnya Radio DRP Kadang-kadang disebutnya Dermaga Dermaga Dan akhirnya Menjadi nama Radio Dermaga Cuma Bereda singkatannya Sebenarnya Sebenarnya Sebelum kita Pas Ingin mengetahui Apakah Dengan memberi nama Dermaga Atau dengan dinamakan Radio Dermaga Apakah Radio itu terletak Di dekat Dermaga Atau ada arti lain Ada arti lain Jadi backgroundnya itu Dibuat Dermaga Supaya orang di luar itu Pendengar Kan tidak bisa milah Mana Dermaga Ini Mana Dermaga Karena ada sangkut pot Dengan radio lama Radio lama itu Frekuensinya Di AM Ampli itu Di 936 Karena peraturan baru Harus memiliki Semua di frekuensi Modulasi DMM Maka Pilih Kalau saya cari-cari Namanya Tulis Apa Singkat Dermaga Lalu saya cari D-nya Kemudian Ma-nya Satu ga-nya Seperti apa Lalu Kesannya Baru teringat Drap Marga Dirgantara Saya cari artinya Drap itu kan Kesatuan langkah kaki Drap Marga itu kelompok Marga Masih kelompok orang Dirgantara Di udara Maka artinya Kesatuan kelompok Yang kokoh Di modara Luar biasa Para pascoclovers Ini Artinya Setelah Nama itu Ada Baru Bapak sendiri Sebagai the owner Memberikan arti Dari Darmaga Kami buatkan dulu Backgroundnya itu dibuat dulu Supaya Pendengar luar itu Nggak tahu Kalau itu berubah radio Tetap Radionya Dikiranya tetap Radio Darmaga Tapi secara legalitas Tidak boleh sama Secara administrasi Pertama Pindah dari AM Kemudian pindah ke FM Sejak FM itu Sudah berubah Aturannya Kemudian Akte notarisnya Kepemilikan Suma berubah Dulunya Saya menjadi Bekerja dengan orang Sekarang Lama-lama Capek juga Bekerja dengan orang Kalau mau jadi bos Harus bos sendiri Luar biasa Ini juga menjadi Inspirasi juga Bagi para pascoclovers Artinya ketika kita bekerja Kita juga tidak hanya Mendapat Gaji Tapi kita Paling pertama Dan terutama adalah Pengalaman dari pekerjaan Itu sendiri Sehingga akhirnya Kita bisa mendirikan Atau Ya kita sekurang-kurangnya Menciptakan lapangan kerja Untuk kita sendiri Kita menjadi The owner-nya Kan saya ingat Cerita Zaman Julius Caesar Dia meminta Si Antonius Salah satu penguasa Di Kartago Dia minta Kepada Antonius Supaya pindah Ke Roma Dia bilang Coba kalau kau Pindah ke Roma Kau orang hebat di Roma Tapi kata Antonius Kalau pindah ke Roma Saya jadi anak buahmu Kalau disini Saya jadi bos Saya jadi bos Biarpun gaji kecil Saya jadi bos Jadi ini luar biasa Sejarah gereja juga Menguasai Memang luar biasa Kalau berbicara tentang Atau berbicara dengan Penyiar ya Oh iya Karena harus Sangat-sangat Menginspirasi Kurang-kurang harus Bisa kedengarannya Tentu apa yang kita Bicarakan Apa yang kita obrokan Pada kesempatan ini Juga sangat Memberi inspirasi Bagi para Pasro Clovers Tentunya Baik Pak Tadi kita sudah Berbicara dari awal Meskipun hanya singkat Bagaimana Radio dermaga itu sendiri Sampai puji Tuhan Sampai dengan saat ini Masih eksis Mengudara Sekurang-kurangnya di wilayah kabupaten Sekadau Bahkan sampai Sanggau Nah Berbicara tentang penyiar radio Sekarang ini Kalau memang dulu Dulu itu mendengar kata radio Itu sesuatu yang luar biasa Wahnya Karena Media komunikasi Atau Teknologi komunikasi itu Memang Berbicara Atau Pada saat itu Memang radio Memang masih Masih luar biasa Eksisnya Jadi orang Misalnya Mengirim sebuah lagu Nyampaikan salam Itu melalui radio Berita-berita juga Satu-satunya juga Disampaikan lewat radio Tetapi Seiring Perkembangan Kemajuan teknologi Dan juga Di era digital ini Dengan adanya Internet gitu Orang Mendapat informasi Tidak hanya melalui radio Sama seperti saat ini Mungkin melalui Media-media yang lain Aplikasi-aplikasi yang lain Nah Kalau kita Berbicara Tentang situasi saat ini Apa yang menjadi tantangan Tersendiri Bagi Bapak sebagai The owner Dari radio Dermaga itu Tentang situasi saat ini Berkaitan dengan Minat masyarakat Terhadap Media-media radio itu Oke Berbagai pengalaman Sebenarnya Tantangan pertama Sebenarnya teknis Teknis Karena Bagaimanapun Saya yakin Karena ada pengalaman Kita melihat studio Di luar negeri Di Amerika Serikat Ribuan radio Tidak soal jauh-jauh Amerika Serikat Di kota Di Jakarta Radionya Masih tetap eksis Itu Peluang bagi saya Dan Pertanyaannya Bagaimana membuat Permat radio Bisa Didengar banyak orang Nah ini tantangannya nih Sebenarnya Dek Kalau soal Apa namanya Halangan Sekarang Tidak banyak juga Hanya Satu Image orang Bahwa radio Tidak ada lagi pak Kami tidak punya radio Kami sudah diganti Dengan hp Bisa bilang Jangan lupa Di hp itu Tidak ada orang Menyapa anda Ada gak TikTok Tidak punya pak Selamat siang Selamat ketemu saya Tidak ada Nah itu kehebatannya Yang ada cuma di radio Tapi Berbicara tentang hp Kalau misalnya dulu Kita mau mendengar radio Orang harus memiliki radio Itu sendiri Alat radio Itu sendiri Nah sekarang Apakah Sudah ada ketemuan Atau kemungkinan Bahwa radio dermaga Juga Mempunyai Atau memiliki Aplikasi Di dalam Handphone itu Karena Saat ini Tidak menutup kemungkinan Bahwa semua orang Memiliki dan membawa Handphone Apakah radio dermaga Juga sudah mendapat Atau memiliki Aplikasi khusus Untuk di Handphone itu sendiri Nah Dari pengalaman Pengalaman orang Dan dari pengalaman Saya sendiri Dengan teman-teman Juga di radio itu Saya sudah Dari awal Sejak 2012 Kita sudah masuk Dengan dunianya Internet Ya Gimana pun kan Radio boleh Bentuknya Boleh berubah Tapi Pesan jelas Radio itu teman Komunikasi dua arah Media Sosial yang lain Komunikasi satu arah Nah itu bedanya Karena di radio Ada di sapa orang Nah Dicarilah formatnya Saya tanya Teman-teman yang pandai Membuat aplikasi Dibuat aplikasi Melalui berbagai macam cara Dan sekarang berjalan Tahun 2017 Saya ubah lagi Aplikasinya Bisa di download Melalui Playstore Tapi tahun 2021 Akhir kemarin Ada teman Menawarkan aplikasi Baru Melalui Web Nah Cukup dengan link Di website itu Kita bisa buka Tinggal tekan Klik Dermaga FM Orang bisa mendengarkan Radionya Bisa membaca beritanya Sekaligus Nah ini perubahan di tahun 2002 2022 2022 ya Luar biasa Artinya Sebagai the owner Dari radio Dermaga itu sendiri Pasti kita ingin Supaya radio Dermaga itu sendiri Bisa eksis Dari tahun ke tahun Meskipun memang berhadapan Dengan perkembangan teknologi Dan juga Media-media yang lainnya Iya Kalau saya sendiri Sebenarnya saya Tidak 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 khawatir Karena saya pikir Bagaimana membuat perumahan Walaupun teknologi Berubah Tapi di kampung-kampung Masih Luar biasa Ini yang ditunggu Karena Karena kalau misalnya Berbicara dengan saat ini Memang di satu pihak Kemajuan internet Memang luar biasa Tetapi Di pihak lain Bahwa masih begitu banyak Tempat Atau kawasan Atau saudara-saudari kita Yang memang Untuk internet Belum bisa Menikmati Jadi dengan adanya radio Saya pikir sesuatu Yang sangat Luar biasa Nah Dari segini pengalaman Dari pengalaman hari-hari Saya kan mendekati Teman-teman Yang katakanlah Pejabat Anggota DPRD Mereka kurang yakin Masih adakah radionya Lalu mereka Percaya betul Dengan media online Lalu kami mulai Ubah Dengan teman-teman Bicarakan dulu Awal tahun lalu Di format diubah Buatlah media online Saya berikan pada mereka Ini Berita-beritanya Tanya Langsung percaya Ada pada radio Dan dia buat Pasang dua iklan Satu di online Satu di radionya Sekali tembak Dua burung yang kena Jadi luar biasa nih Sekali tembak Dua yang kena Jadi Memang Ini kreativitasnya Sebagai 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 owner Saya berpikir Memang Kita harus Menemukan Banyak cara Untuk Menyampaikan Atau memang Supaya Apa yang kita Tekuni Tetap Exist Sama seperti Ini kita Sharing Sama seperti Saat ini Dengan adanya Media seperti ini Saya berpikir Kita juga Menjadikan Salah satu cara Bagaimana kita bisa Menyampaikan Sesuatu yang Tidak hanya Menjadi milik Kita sendiri Tetapi juga Menjadi milik Orang lain Meskipun itu Dalam kesederhanaan Saya pikir Itu yang bisa Menjadi berkat Bagi banyak orang Itu yang Yang tidak bisa Kita miliki Melalui media Media Sosial yang lain Itu Radio kita nih Komunikasi dua arah Menyapa Rekan-rekan Bapak-bapak Yang Tidak ada hotspot Di aluil sana Di Blank spot Namanya kan Istilahnya Inilah Radio masuk Dan itu Saya yakin 20 tahun ke depan Masih belum terjangkau juga Radio masih tetap eksis Satu Kedua Pengalaman saya Di Radio Suara Surabaya Radio Suara luar biasa Dengan pemancar besar Tenaga banyak Kru sampai Dari 300 orang nih Tenaga lapangannya Itu sudah Menyatakan Radio tetap eksis Nggak usah khawatir Memang Saat ini juga Di Beberapa tempat Yang memang Kemajuan internetnya Sudah luar biasa Tetapi Radio juga tetap Eksis disitu Jadi orang bisa Mendengar radio Dalam perjalanan Melalui Di dalam mobil Dan sebagainya Dengan perangkat-perangkat Yang sudah tersedia Seperti itu Nah baik Bapak Berbicara tentang Radio Dan bagaimana Kita menemukan Cara-cara baru Supaya radio dermaga Itu tetap eksis Seperti apa yang Kita harapkan bersama Nah apakah Ini pengalaman Secara pribadi Baik secara The owner Maupun secara Sebagai penyiar Itu sendiri Pernah Atau Berapa kali Atau sering Dalam penyampaian Berita Tentu Ya tidak semua Berita yang kita Sampaikan Apa yang kita Dapat informasi Tentu Sebagian besar Benar Tetapi mungkin Pada saat yang sama Kita juga Mungkin informasi Yang kita terima mungkin Masih sangat minim Dan sebagainya Apakah pernah Sebagai penyiar Pernah mendapat Teguran dari Entah dari pemerintah Atau dari siapapun Yang kita liputi berita Iya Sampai saat ini Puji Tuhan Tidak pernah sih Karena satu Berita kita Informasi kita Itu lebih banyak Kepada informasi Seremonial Jadi kegiatan kita Pemerintah Itu kan tidak ada yang salah Kita memperintah Itu satu Kedua Untuk seleksi berita Memang Sudah terbiasa Kan kebetulan Saya berurusan dengan media Sejak tahun 79 Saya sudah baca surat kabar Kompas Jadi Kompas Sampai Tahun 2000 Saya masih langganan Kompas Jadi Kompas Majalah Intisari Semua diaduk Dulu saya Waktu SMP Saya sekolah Tinggal dengan Pastoran Di Menari Menengah Dan Menari Tinggi Saya mengurus Surat kabar Selalu membaca Bacaannya Kompas Terus Jadi agak mudah Jadi luar biasa Itu cara Saya berurusan bagaimana Kompas tidak pernah dituguh Pemerintah Karena dia tahu bagaimana Setelah menyampaikan info-info Pemerintah Tapi berkaitan dengan info tadi Hal-hal yang berbau kriminal Kami tidak pernah Jarang kami disiarkan Itu Kenapa Kita melihat audien kita Pendengar Itu kan Yang rata-rata Yang kelas bawah Mungkin Tidak usah merepotkan Pikiran mereka Kita malah lebih Mendominasi Keberanan radio Dermaga itu Dengan hal-hal Yang memberikan Penghiburan Kegembiraan Karena tujuan radio itu Tadi awal Saya membuat Sebagai perwartaan Walaupun sekarang Bukan milik gereja Tapi Saya radio adalah Perwartaan Kaperbaik Luar biasa Saya lakukan Dari dulu sampai sekarang Bayangkan Kalau Misalnya Saya jadi ke Tukis Mungkin hari Minggu Belajar Ngajar orang Kampung-kampung Tapi kalau ada radio Setiap hari Jam 12 Lalu ada Lumen 2000 Luar biasa Ini para Pasflok Lovers Ini Sesuatu yang Luar biasa Artinya Sangat membantu juga Karya pewartaan Para pastor Karya pewartaan Dalam gereja Karena pastor Hanya berkotba Pada hari Minggu Untuk umat Sementara bapak Hampir setiap hari Setiap hari Dengan Acara Lumen 2000 Baik Para Pasflok Lovers Bagaimana Tentang suka duka Ini masalah Lebih kepada Karena Berbicara sebagai Penyiar radio ini Yang penikmat radio ini Pasti menikmati Apalagi Jam menikmati radio itu Ketika Mau tidur Malam Setelah pulang kerja Atau setelah istirahat siang Artinya Sebagai penikmat radio Memang benar-benar Kita menikmatinya Tetapi kita harus ingat juga Yang menyiarkannya Ketika Yang menyiarkan ini Juga manusia Jadi ketika Misalnya Malam Ketika Orang menikmati Berita Atau penyampaian Yang disampaikan Melalui radio itu Penyiarnya ini Pasti Sesuatu yang luar biasa Dikorbankan Artinya Perginya harus Pagi-pagi Karena acaranya Pasti pagi-pagi Sudah mengudara Malam juga Pasti lambat juga Pulang Karena Masih mengudara Berkaitan dengan pengalaman Suka-duka seperti itu Bagaimana Bapak Mengaturnya Mengaturnya Karena Teman-teman Di radio itu Merasa Saya menanamkan dulu Rasa Sense of belonging Rasa memiliki Yang dulu Lalu dulu Karena juga Tak seberapa lah Soal duit Kan Tak seberapa di radio Jadi saya bagi waktunya Ada yang teman-teman Yang kerja Di tempat lain Pagi Dia waktunya sore Yang kerja Satu hari full Dia masuknya malam Yang tidak punya pekerjaan Biasa pagi Kita Karena siaran Pake ship Jadi tidak mudah Tidak seperti orang Kerja kantor Satu Kedua Kerja dari radio Tidak perlu modal Dia hanya perlu mulut Tapi ada Suatu artikel Yang menuliskan Gini Pak Baru Sebelum Sebelum Pasar Berbicara dengan Bapak Pasar pernah membaca juga Sempat membaca suatu artikel Tulisannya seperti ini Apa pekerjaan Penyiar Oh senang ya Penyiar Enak ya Penyiar Kok hanya ngomong Lalu dapat Ini dapat gaji Adalah Nanti kebetulan Salah satu penyiar ada disini Nanti bisa bercerita Bagaimana Unik jadi penyiar Nah Sebenarnya Dari suka dukanya Atau bagaimana mengatur waktu Tunggu satu Kita setting waktunya Penyiar baru boleh masuk Baru masuk Jam 10 pagi Paginya kita Merilai beberapa Kerjasama dengan media Media lain Salah satunya itu Kantor Berita Radio 6NH Yang sudah kerjasama Dengan saya hampir 12 tahun Eh 20 tahun Jadi Berita Pagi Kita berita nasional Dan Relay Bekerjasama dengan radio KBR namanya Kantor Berita KBR Bantu saya Sebagai alat Berbagai macam Karena prinsip saya tadi Satu Di radio itu Satu musuh terlalu banyak Seribu kawan tidak cukup Nah Ini kan Jadi ini ada inspirasi lain lagi Yang baru ini Satu Musuh terlalu banyak Seribu kawan tidak cukup Tidak cukup Luar biasa Tadi kita berbicara tentang radio Bahwa ada Temuan teman terbaru Atau Format-format terbaru Nah format yang saat ini Di 2021 Temuannya maksudnya Mulai di Kembangkan Dikembangkan Di tahun 2021 Sehingga nanti Para password clovers Kalau ingin mendengar radio Dermaga sekadau Nanti bisa juga Melalui link Di bawah ini Nanti kita cantum ke link Di bawah ini Oke www www.dermagafm.com Iya Dermagafm.com Nanti para password covers bisa lihat di Link di bawah ini Nanti bisa Bisa lihat Kemudian di bawah itu Nanti ada tanda Tanda play Di bawah HP itu Jadi kalau tanda play Tekan playnya itu Baru dia Se-connect Biasanya kami Kirimkan Berita online-nya Ke pastor Ke siapa Teman-teman saya Biasanya Biasanya Mereka membuka Beritanya dulu Membaca berita Di bawah HP itu Ada tanda play Tinggal tekan play itu Nah Kedengaran radionya Langsung bisa mendengar Radionya Biasanya di berita itu Saya buat Informasi ini Bisa Anda simak Di 100,9 FM Atau di Dermagafm.com Di bawah Radio Dermaga FM itu Di 109 ya 109 Kalau radio biasa Kalau pakai HP Cukup di Dermagafm.com Lebih simpel Kalau para password lovers Ingin mendengar Radio Dermaga Sekadau Cukup membuka link itu Radio Dermagafm.com Atau Dermaga.com Dermaga.com juga bisa Nah Berbicara tentang Radio Dermaga ini Jangkauannya Apakah ada batasannya Jangkauannya Atau semua Dari Tempat di seluruh Daerah di Indonesia ini Bisa kita mengaksesnya Melalui link itu Kalau link semua Semua Yang penting Ada HPnya Ada sinyal Dan ada kuotanya Iya Kalau kuotanya tidak ada Tidak bisa masuk Nah itu Untuk linknya Karena memang Menggunakan internet Tapi kalau radio Menggunakan frekuensi biasa Dia paling jauh Sekitar 60-an kilometer Dari pusat kota Sekadau Jadi saya sebarkan di situ Idealnya ini Sampai kanan-kanan Iya Artinya Tempat-tempat tertentu Dia agak Ada gangguan teknis Iya Luar biasa Baik Bapak Berbicara Tadi kita sudah Lumayan Kita berbicara Tentang radio Dermaga Sekadau Mulai dari awal Sampai dengan saat ini Sampai dengan bagaimana Kita bisa mendengar Radio Dermaga itu Melalui Handphone dengan link Dari radio Dermaga itu sendiri Nah Kira-kira Pasro Clovers Juga ingin mengetahui Mungkin Kesan Atau apa yang mau disampaikan Oleh Bapak Secara ku Sebagai para pasro Clovers Tentang radio Atau kata-kata Inspirasi lainnya Oke Baik Untuk hal-hal Seperti itu Sebenarnya Saya mengutip Seorang filsuf Perancis Iya Ini luar biasa Pada pasro Clovers Kalau berbicara Dengan penyiar ini Berbicara juga Para filsuf Iya Descartes bilang Kok gitu Ergo sum Iya Bisa lihat di HP Saya berpikir Maka saya ada Ada orang yang Kadang-kadang Cukup pesimis Ada Waktu-waktu Tentu Orang bisa pesimis Tapi Saya juga Pernah Jadi Tapi di tahun 2022 ini Banyak hal yang saya Coba Apa nama Menjadi inspirasi Karena saya suka Baca buku Saya selalu mendapat Hadiah Kalau soal Membaca buku Dari SMP Sampai Perguruan tinggi Saya selalu dapat Hadiah Pembaca paling banyak Nah Ternyata Yang menjadi Mungkin Menjadi pesan kita Dalam bermusyarakat itu Tadi Pertama Jangan coba Cari musuh Jangan coba Cari musuh Usahakan musuh Seperti apa yang Sudah Bapak katakan Satu musuh terlalu banyak Seribu kawan Tidaklah cukup Kedua Di radio itu Fungsinya Hiburan Utama Jadi Kalau radio Mengatakan radio ini Portalnya berita Itu salah Peran radio Radio itu Menyampai Hiburan Dan informasi Baru terakhir pendidikan Jangan Jangan kaya Oh di radio Kok tidak ada berita Bukan tempatnya Bukan tempatnya Itu bukan yang utamanya Bukan jalurnya Yang utamanya Bagaimana menghibur orang Jadi kalau orang Tadi lagi Lagi agak sedih sedikit Mendengar lagu-lagu Di radio Bisa tersenyum Itu luar biasa Membangkitkan orang Bahwa dunia ini Surga ini Ada di dunia ini Dan Anda harus ambil dari sekarang Jangan menunggu nanti Lambat nih Jadi surga itu Ada di dunia pada saat ini Kita menikmati Nanti surga berikutnya Mungkin lebih baik lagi Yang ada nikmati sekarang Gunakan yang terbaik Nah kata orang Orang Barat tadi Do the best Do the best Gue yang terbaik Dan Jangan NATO Kadang-kadang banyak pemimpin Saya cerita di radio NATO No exchange Talk only Harusnya Talk less Do more Nah saya buat di radio nih Talk less Do more Talk less Do more Tapi kalau di radio Memang hari Barat Berbicara banyak Kalau tadi Memang kalau penyiarnya Nggak berbicara banyak Nanti Bukan penyiar Nah ini dia Jadi luar biasa ya Ada beberapa Ya Pesan Atau Ya menjadi inspirasi Bagi para password clovers Beberapa pernyataan tadi Terutama dari Filsuf Perancis Dekat itu Kodito Ergosum Saya berpikir Maka saya ada juga Dan harus ingat juga Para password clovers Satu musuh Terlalu banyak Terlalu banyak Tetapi Seribu teman Belumlah cukup Maka kita harus Perbanyak Temannya Teman Kawan Dengan melalui hal-hal Yang baik Seperti itu Baik terima kasih Bapak Sangat luar biasa Password Clovers Pada kesempatan ini Kita memang banyak Berbicara tentang Radio Tetapi sesungguhnya Banyak hal-hal positif Yang memang kita Dapatkan pada Perbincangan kita Pada kesempatan ini Jangan lupa para password clovers Kita bisa sharekan Obrolan kita Pada kesempatan ini Mungkin bisa menjadi Inspirasi bagi teman-teman lain Bagi orang lain Yang mendengarnya Supaya menjadi Edukasi juga Penyadaran bagi kita semua Karena ini yang bisa Kita sumbangkan Persembahkan Ini menjadi berkat juga Sama seperti penyiar radio Memberi berkat Melalui Berita-berita Dan hiburan Hiburan yang disampaikan Menggembirakan Jadi Ini juga menjadi berkat Terima kasih Pak Untuk kesempatan kali ini Tidak menutup kemungkinan Nanti di lain kesempatan Kita juga Dengan senang hati Ya mudah Oke Sama-sama Baik Pas vlog lovers Terima kasih Dan sampai Jumpa